Halo Sobat Pindah Katolik, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel youtube Pindah Katolik. Terima kasih. Umat Katolik Kauskupan Agung Samarinda, terutama yang berasal dari warga paroki-paroki Kefi Kepan Pantai, menyatakan siap berdandan untuk menyambut warga baru. Hal ini merupakan wujud dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Meskipun demikian, mereka juga mengantisipasi dampak negatif akibat dari pembangunan IKN termasuk dampak dari migrasi penduduk dan juga munculnya lokalisasi. Dialog ini mengemuka dalam seminar kebangsaan dengan tema keterlibatan gereja katolik dalam IKN terkait pembangunan karakter bangsa yang diadakan di Aula Gereja Paroki Santo Petrus dan Paulus Dahor Balikpapan pada hari Sabtu 5 Agustus 2023. Dalam seminar ini dihadirkan tenaga profesional atau top prof bidang ideologi lemahanas RI, AM Putut Prabantoro sebagai pembicara tunggal. Hadir pula dalam acara tersebut Romo Priyantoro OMI, Romo Soleyman OMI, Romo Thomas Towang PR, Romo Yonas, Romo Tarsi MSF, Romo Indro, Romo Claudius PR, serta beberapa suster yang berasal dari Kongregasi Suster-Suster Amalkasi Darah Mulia, Franciskanes Santa Elizabeth, dan Karolus Borromeus. Sementara peserta lain berjumlah sekitar 140 orang berasal dari daerah Tenggarong, Mangkupalas, Sepinggan, Dahor, Penajam, dan Grogo. Mereka merupakan perwakilan dari Dewan Pastoral Paroki atau DPP, Kelompok Kategorial, WKRI, Pemuda Katolik, PMKRI, Vogue Point, para politisi dan pengurus partai, pengusaha, serta profesional. Dalam penjelasannya, AM Putut Prabantoro menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan keputusan pemerintah melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan disahkan Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2022. Pembangunan IKN bertujuan mewujudkan simbol identitas nasional sebagai kota berkelanjutan dan sekaligus penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, warga Katolik di Keuskupan Agung Sawarinda harus melihat IKN sebagai masa depan generasi muda saat ini yang akan menjadi para pemimpin negara pada tahun 2045. Tahun 2045 merupakan momentum bagi generasi muda sekarang. Mungkin kemegahan dan wujud IKN secara nyata tidak akan dialami oleh bapak dan ibu yang hadir di sini. Tetapi IKN menjadi penting bagi anak-anak atau cucu-cucu kita. Mereka lah para siswa SMA atau mahasiswa saat ini yang akan memegang tampuk pimpinan IKN di masa itu. Ujar Putut Prabantoro Namun, untuk menjadi pemimpin di masa depan, para orang tua harus menyadari dibutuhkan anak-anak SMA dan mahasiswa yang cerdas, tetapi sekaligus berkarakter. Pemimpin IKN di masa datang ditentukan dan dipengaruhi oleh berbagai perubahan zaman yang tanda-tandanya sudah dapat dilihat saat sekarang. Para generasi muda harus dibukakan wawasan terhadap tanda-tanda perubahan zaman itu. Masa depan ideologi negara, yakni Pancasila, akan ditentukan oleh para pemimpin masa depan ini. Dan para pemimpin masa depan harus meyakini bahwa Pancasila akan menjadi senjata untuk menghadapi berbagai ancaman yang sudah bisa terbaca saat sekarang. Ditegaskan oleh Taprof Lemhanas tersebut, pada tahun 2045 zaman sudah berubah yang ditandai dengan maraknya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Para pemimpin masa depan harus memastikan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak terhapus karena hadirnya Artificial Intelligence. Robot harus berideologi, karena itu ideologi harus berwujud, terbentuk, dan berketahanan. Selain itu, perubahan nilai-nilai luhur akan melanda Indonesia dua dekade ini. Perubahan itu secara langsung dipengaruhi oleh perubahan iklim yang sudah bisa dilihat di Zazirah Arab dan Afrika. Para siswa SMA dan mahasiswa sekarang di Urai Putut Prabantoro lebih lanjut harus dibukakan wawasannya tentang ancaman terhadap Indonesia yang berasal dari negara hengemoni yang ingin menguasai kekayaan Indonesia baik air, energi, dan juga pangan. Hal ini mengingat bahwa pada tahun 2050 jumlah penduduk dunia mendekati 10 biliar dan itu artinya dibutuhkan air, energi, dan pangan yang cukup. Negara hegemoni yang langka akan sumber air, energi, dan pangan akan memenuhi kebutuhannya dari negara-negara kaya sumber alam seperti Indonesia. Diingatkan juga bahwa untuk mengubah wawasan dan cara berpikir anak muda, langkah pertama dan utama yang harus dilakukan adalah para orang tua dan pendidik harus mengubah cara berpikirnya yang terlebih dahulu. Tentangan bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana mendidik kaum muda untuk menjadi para pemimpin yang tepat di jamannya dan ini menjadi tanggung jawab para orang tua zaman sekarang. Tinggal 22 tahun yang tersisa untuk mendidik agar Indonesia memiliki para pemimpin yang cerdas dan berkarakter. Putut Prabantoro menegaskan kembali kedatangan warga baru ke IKN secara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan gesekan horizontal. Gesekan itu dapat berangkat dari pertentangan nilai antara warga pendatang dan putra daerah, mayoritas minoritas, budaya, adat, agama, dan juga kesempatan kerja. Oleh karenanya, Putut Prabantoro menegaskan bahwa umat Katolik Kepeskupan Agung Samarinda harus menjadi motor dan pemelihara persatuan Indonesia. Terima kasih telah menonton!